Dua orang oktum anggota polisi di Polda, Sumatera Utara tertangkap dalam sebuah penggerbekan di sebuah perkampungan yang kerap dijadikan tempat transaksi narkoba. Polisi juga menyita barang bukti berupa sabu berikut alam hisapnya. Petugas gabungan Sat Sabara bersama Sat Narkoba, Polis Tabes Medan melakukan penggerbekan ke sebuah perkampungan narkoba di kawasan Desa Selambo, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Dalam penggerbekan, petugas mengamankan sejumlah orang pengguna serta pengedar narkoba. Ada yang tertangkap saat mencoba kabur, ada pula yang tertangkap saat tengah menggelar pesta narkoba dan bermain judi jackpot di salah satu rumah. Dari sejumlah orang yang diamankan, dua di antaranya merupakan oknum anggota polisi yakni Brigadir D dan I2 DM di Polda, Sumatera Utara. Dari lokasi, polisi juga menyita sisa pemakaian sabu berikut alat hisapnya, timbangan, serta mesin judi jackpot. Ada yang ditemukan seragam polri dan yang bersangkutan tadi telah datang karena memang yang bersangkutan pada saat digrepuk ada di sini namun kabur. Tapi mungkin dia merasa bersalah akhirnya dia datang sendiri dan melakui bahwa dia tadinya di sini dan menggunakan. Kita akan sampaikan kepada pimpinan supaya nanti yang bersangkutan diproses lebih lanjut. Penangkapan berawal dari informasi masyarakat yang resah akan adanya transaksi narkoba di desa mereka. 17 orang yang diamankan telah dibawa ke Porestabes Medan guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harham, INews, melaporkan.